Diduga jadi korban tawuran seorang siswa pelajar SMKN Pertanian Cibadak, Kabupaten Sukabumi, tewas mengenaskan. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Utama Cicuruk, Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi. Informasi yang berhasil dihimpun peristiwa terjadi pada Minggu 3 November 2019, segini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Diketahui korban berinisial EF, siswa kelas 10 jurusan TPHP SMKN Pertanian Cibadak. Sandi Susandi selaku ayah korban menuturkan dirinya mendapat kabar dari tetangga bahwa anaknya terlibat tawuran dan sekarang sedang berada di rumah sakit umum daerah Soekarwangi, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Setelah menerima laporan, dirinya langsung bergegas ke RSUD Soekarwangi. Sandi berharap kepada aparat kepolisian agar segera menangkap pelaku dan menghukum pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya. Hingga berita ini diturunkan, peristiwa tersebut masih dalam proses penanganan posek Cicuruk. Pas kejadian saya enggak tahu saya lagi kerja di pabrik, saya kepingin pelakunya ketangkap itu aja. Emang pertemannya tawuran apa juga, Pak? Informasinya? Informasinya sih saya enggak tahu juga lah. Katanya sih sama anak-anak sekolah lagi. Yang jelas, Pak, saya ingin ketangkap aja pelakunya. Dan dihukumnya? Iya, biar dihukumlah seberat-berat, seberat-berat, seberat-seberatnya, biar akan ada cerah, anak-anak sekolah yang lain. Kalau betul anak ibu berapa, Om? Anak ke satu. Anak ke satu? Iya, satu-satunya lagi, Pak. Kalau sekolahnya di mana? Di PN. Di Bandag, ya? Iya, di Bandag. Pak, terima laporan dari siapa awalnya, Pak? Dari Sukabumi, CSTV melaporkan.